Halo guys semuanya, welcome back to channel Cleanse Life Jadi di video hari ini adalah video part 2 dari review BMW M3F80 gue Nah buat teman-teman kalau misalkan kalian yang belum nonton video gue yang sebelumnya Kan mungkin bisa klik videonya dulu disini kali ya, part 1 Tapi kalau misalkan kalian langsung nonton part 2, juga oke Part 2 ini gue bakal ngebahas hari ini kira-kira Gimana mobil ini kalau misalkan kita setir Pengalaman menyetirnya, terus kecepatan yang akselerasinya Dan part 2 drive itu seperti apa Nah gak harus tunggu lama, kita langsung aja berangkat guys Oh iya tapi sebelum berangkat jangan lupa kalian untuk komen, like, subscribe Supaya ngebantu channel ini supaya tetap terus grow Oke kita berangkat ya guys Oke guys kita sekarang lagi ada di dalam mobil nih guys Sekarang kita mau coba test drive nya 0 ke 100 ya Kira-kira speed nya berapa ya Kalau claim nya itu sekitar 4,1 sih Nah ini kita coba langsung di Indonesia ya Karena hasil 4,1 itu ya cuma di Eropa Gak berguna kalau misalkan gak di Indonesia Kita test sekarang juga guys Oke guys ini karena kameranya kurang fit ya Jadi kita bakal shoot dari belakang aja Supaya kalian bisa ngerasain point of view dari nyetir disini Tadi kita udah coba guys Kecepatan 0 sampai 100 nya Ya memang bener Kita tuh bisa mencapai 0 sampai 100 Di waktu sekitar 4,5 detik Nah hasil ini tuh diperoleh lebih lambat dibandingkan di Eropa Kenapa? Karena ya wajar ya Karena ini kan gue lagi testnya di peak juga Nah di peak kan goyang-goyang gitu kan Habis itu goyang-goyang Terus asfal nya juga gak sebagus dengan yang ada di Eropa Nah udah gitu juga mungkin karena tadi gue gak pake mode terbuasnya Itu sport plus Ataupun gue juga gak pake mode launch control guys Jadi mungkin agak lebih pelan dikit kali ya Cuman gak apa-apa sih guys Segitu aja tuh udah menurut gue udah kenceng banget guys Karena kita di Indonesia ini kan notabene nya macet ya Jadi kita gak perlu sih buat 0 sampai 100 nya itu berapa Yang penting kita tuh udah bisa ngerasain cepetnya mobil ini aja Dan kita cukup tau berapa 0 ke 100 nya Nah yang ngebedain Gue kan dibedah cerita di awal video Gue dulu pernah punya BMW seri 3 biasa Dan sekarang yang ini tuh adalah seri M3 Yang ngebedain sebenernya apa sih? Nah selain dari speednya itu Yang paling ngebedain dari BMW lain itu adalah Disini di BMW M3 ini Kalian memiliki kebebasan untuk mengatur Seberapa kenceng mobil ini akan dijalankan Nah pertama tuh Mode yang bisa kita pilih adalah disini ada tingkat mesin Nah mesin itu dia ada 3 pilihan juga Dari comfort, sport, dan sport plus Kemudian ada suspensi Nah suspensi ini apa yang bisa diatur? Dia tuh bisa ngatur seberapa keras mobil ini akan dibawa Jadi kayak semakin keras ya Semakin Sembantingannya semakin keras Jadi kayak tadi Setir ada 3 pilihan Suspensi ada 3 pilihan Kemudian setir ini juga ada 3 pilihan Nah ada 3 menu Dan terus juga selain itu Juga ada mode stability Ada 2 pilihan MDM Dimana kalau kita pencet MDM Kurang lebih itu setengah dari traction nya bakal mati Dan kalau kita pilih yang MDM Off DSC Off Berarti full traction nya mati Itu bisa buat ke drift Terus Transmisinya juga ada 3 pilihan Dimana kalau misalkan kalian Makin ditambah Dia makin kenceng juga Berarti kisinya Nah dari total keseluruhan ini Akan menghasilkan sekitar 230 something Konfigurasi Tapi semua itu gak perlu kalian Repot kok untuk setel-setel Karena disini tuh ada tombol M1 dan M2 Yang dimana kalian tinggal pencet M1 atau M2 Ketika kalian mau menggunakan mode yang kalian suka Nah kalau yang biasa gue pake itu Menggunakan mode efficient Bukan eco sport Kalau misalkan seri 3 itu namanya eco sport Disini gak ada eco sport Eco sport disini yaitu namanya efficient Dan tingkat bantingannya dan setirnya Besok gue menggunakan comfort Jadi masih cocok banget Untuk gue setir daily Dan ketika gue pengen Ada ngebut dikit di tol Gue bisa menggunakan mode sport Nah tapi kalau misalkan lagi Acara track day Gue bisa menggunakan mode yang lebih kenceng Yaitu mode sport plus Kalau tadi gue udah kasih tau ke kalian Banyak banget nih mode-mode pilihannya Dan ribet kalau kalian mau Setting 1-1 Ada 200 kombinasi Nah kalian jangan khawatir Karena disini BMW sudah ngebuat tombol Ada 2 M1 dan M2 Dimana ketika kalian pencet ini Tahan 3 detik Mode yang kalian tadi udah setting Akan otomatis tersimpan di memory ini Jadi ada 2 memory Ada M1 sama M2 Kapanpun kalian misalkan Kayak butuh M1 buat sport Kalian tinggal pencet M1 Dan Kalau kalian butuh yang lebih ganas lagi Kalian tinggal pencet M2 Kalau itu yang gue lakuin Terus guys Ada fitur yang unik Yang beda dari seri 3 Yang gue kasih tau Nah di depan sini Kalian gak bisa liat Mungkin dari belakang Tapi gue bisa keliatan Nah di depan sini Ada yang namanya HD display Dimana dari Kaca sini Ada pantulan Speed Speednya berapa Dan ketika kita pencet Mode M1 Atau Mode M Seketika Tampilan mode sportnya Akan tiba-tiba berubah Guys Jadi kayak ada Disini ada kayak Sedikit RPM Ya kan Kalau misalkan ada merah Berarti waktunya kita ganti Dan ada speednya Jauh Membuat penampilannya Jadi jauh lebih racing Nah sekarang kalian juga Pasti penasaran ya Kan gue kan bilang berkali-kali Bahwa mobil ini bisa dipakai Untuk Sport car kalian Sekian Nah kira-kira Berapa sih bahan bakarnya Untuk kecepatan ini Ada di head Saat display gue Dengan kecepatan sekitar 21,5 Kerata-rata Itu tuh menghabiskan Bahan bakar Cuma 6,3 Jadi sebenarnya Ya masih tergorong Memang boros Tapi masih tergorong Oke lah Untuk kategori sport car Karena kalian harus inget Ini mobilnya Tenaganya 431 hp Dan CC nya itu 6000 guys Jadi ya wajar dong Kalau misalkan segitu Nah dengan kecepatan yang rata-rata 100 itu tuh kira-kira Menghabiskan konsumsi Bahan bakar Sekitar 12 Atau 12 km Per liter Tapi ya kayak Siapa sih yang Punya BMW M3 Dengan tenaga Dan performance Segini bagus Yang masih mikirin Tentang Bensin gitu loh Kayak Harus diirit Bensinnya Dan menggunakan Comfort key nya sih Udah gak ada lah guys Nah kita Dari tadi Kita cobain Dan kita udah review Mobilnya Tapi Kalau misalkan Kita dari tadi Denger yang hal-hal Yang positif doang Gak adil doang Kalau kita denger juga Yang gak hal negatif ya Nah negatif dari mobil ini tuh Adalah beberapa hal Poin yang Kira-kira membuat Poin ini berkurang Jadi gak perfect Nah yang pertama Menurut gue Karena profil ban Yang digunakan ini Cukup sangat lebar Jadi Dengungan Atau Putar Bannya ini Saat kita Kendarakan ini mobil Jadi terdengar Lumayan berisik Dan mengganggu Dan agak sedikit dengung Di dalam cabin Ini membuat kita Kalau nyetir ya Rasanya agak sedikit gak nyaman Nah terus yang kedua guys Karena mobil ini Radius putarnya Sangat sedikit gitu Kecil Jadi kayak Kalau misalkan Lagi nyetir Di bunderan gitu Atau di puteran Belokannya gak dapet Jadi mobil ini Membuat kita Kalau ketika kita muter Kita harus mundur dulu Sekali lagi Baru buter sekali lagi Biar dapet Nah kadang-kadang kan Kalau kita lagi buru-buru Agak sedikit repot ya Terutama kalau lagi Kita cari parkiran juga Radius putarnya dikit Karena ban yang lebar Jadi kita harus mundur lagi Nah terus yang Menurut gue Desain untuk Mobil balapan guys Jadi kan Bantingannya kan Agak sedikit keras nih Suspensinya Terus ditambah lagi Dengan kita duduk Di kursi yang ada di dalam itu Yang bucket seat itu Kita lama-lama Kalau misalnya Nyetir Kalau sebentar sih Gak bermasalah ya Gak pegel Badannya kan harus tegak gitu ya Lama-lama Pinggang kita Pegel guys Nyetir mobil ini Bener deh Nyetir mobil ini tuh Gak selalu enak Nah berikut guys Yang udah gue review Beberapa keunggulan Kelemahan Pengalaman Selama gue nyetir mobil ini Jadi kesimpulannya Kalau kalian mau beli mobil ini Jadi tuh kombinasi Dari mobil yang keren Powerful Performanya oke Dan mobil ini masih Ya bisa dibilang Lumayan nyaman lah Untuk sport car daily Harian yang bisa kalian gunakan Dan terus gue juga yakin Kalau misalnya kalian punya mobil ini Kalian pasti akan Jarang-jarang banget sih Nyetir mobil ini Karena Sayang ya guys ya Gue aja baru pake ini Sekitar 21.000 km Dari 2017 Jadi sekitar 6 tahun Jadi kalian bakal pake Mobil-mobil ini Pas acara-acara tertentu aja Kalau ada event Dan lain-lain Car meet up Tapi gue bisa jamin Kalau setiap kali Kalian nyetir mobil ini Pasti kalian Kalau jadi pengembudi Akan merasakan Nikmatnya Dan kespesialannya Dari mobil ini Oke guys Sekian aja dulu Review dari mobil ini Thank you buat teman-teman Yang udah nonton Dari awal video Sampai habis Kira-kira Kalau misalnya masih ada Pertanyaan lagi Seputar BMW M3F80 ini Atau kalau ada teman-teman Yang rencana mau beli mobil ini Dan pengen tanya-tanya ke gue Boleh silahkan Tulis di kolom komentar Atau bisa Reach Instagram gue Jangan lupa untuk Tetap subscribe Like, comment, dan share guys See you on the next video